Intro Halo everyone, apa kabar? Sekarang udah summer aja nih Hari ini aku akan bikin summer look tutorial yang flawless and long lasting tentunya Penasaran kan? Stay keep watching ya Di cuaca panas seperti ini terkadang bikin bibir kita terasa kering So aku akan memakai lukas popo untuk melembabkan bibir aku Sun and Park Beauty Water Jadi sebelum kita memulai makeup, ada bagnya kita membersihkan wajah kita terlebih dahulu Aku suka banget sama produk ini karena fungsinya banyak Gak hanya membersihkan wajah kita Tapi juga bisa membuat wajah kita lebih cerah, lembut dan tetap hydrated sepanjang hari Kalian bisa menggunakan jari kalian Lalu menepuk lembut supaya produknya menyerap ke kulit kalian Natural Sun Eco The Face Shop Jadi di musim panas ini jangan lupa gunakan sunblock ya guys Apalagi kita yang tinggal di iklim tropis gini Sunblock itu wajib menurut aku Aku suka banget sama sunblock ini Dia ringan banget dibuka dan ada sensasi dingin gitu di wajah kita Primer dari Makeup Forever Step 1 Ini ada primer kesukaan aku Karena primer ini bener-bener long lasting banget untuk makeup Dan kebanyakan orang itu gak tau fungsi primer dan menyepelekan primer Padahal primer disini berfungsi menjaga kulit kita terlihat halus Dan hasil makeup kita itu lebih optimal serta hasil makeup yang tahan lebih lama Selanjutnya aku akan pakai foundation dari Makeup Forever Aku pilih yang nomor 09 Cream Rose Ini cocok dengan kulit aku Dia lumayan coverage dan juga ringan Untuk teksturnya liquid Jadi aku akan aplikasikan dengan brush seperti ini Menurut aku untuk mendapatkan makeup yang flawless itu Dimulai dari base makeup yang baik Jadi kalian pilih lah base makeup yang sesuai dengan kulit kalian Selanjutnya aku akan pakai Morph 20 Colors Contour and Concealer Palette Pertama aku akan ambil concealer pink Ini untuk menyamarkan lingkaran hitam di bawah mataku Selanjutnya aku akan ambil concealer hijau Untuk menyamarkan noda kemerahan di dahi aku Dan terakhir aku akan ambil concealer ungu Dipakaikan di area hidung aku Dan ini juga memberi efek wajah yang lebih serah Dan aku akan pakai Instant Eats Rewind dari Maybelline Ini aku akan pakai sebagai highlight Dan juga aku akan menimpa di bagian concealer-concealer tadi Kalian bisa gunakan brush yang seperti ini Untuk ngeblend concealer tadi Next aku akan nge-shade semua base makeup aku Dengan powder dari Makeover Dan brush seperti ini Kalian bisa tepuk-tepuk dulu Supaya hasilnya lebih flawless Biasanya aku lebih fokuskan di bagian T-zone Dan aku gunakan di seluruh wajah tipis-tipis saja Selanjutnya aku akan gambar alis aku Dan hari ini aku akan gunakan mascara dari The Face Shop Ini sudah ada spoolie-nya Dan gampang banget diaplikasikan Ini juga bagus untuk memberi kesan alis kalian terlihat lebih bervolum Selanjutnya aku akan pakai juga cabro dari Benefit Ini bentuknya creamy Dan seperti biasa Aku akan mulai menggambar bingkai alis aku dulu Lalu aku akan mulai fill dari bagian luar ke dalam Dan aku akan gunakan spoolie untuk merapikan Dan kalian bisa gunakan concealer untuk mempertegas bentuk alis kalian Sepertinya palette ini sudah tidak asing lagi di setiap tutorial video aku Ini palette untuk contouring dari setilah Aku akan contour hidung aku Supaya terlihat lebih mancung Kalian bisa gunakan brush yang seperti ini Untuk contouring di bagian tulang pipi dan dagung kalian Next, aku akan pakai Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Ini untuk eyeshadow base Jadi lebih long lasting Dan hasil eyeshadow kita lebih pigmented Kalian cukup pakai sedikit aja Dan diratakan di seluruh eyelid kalian Selanjutnya aku akan pakai Blush On dari MAC Ini warnanya seperti peach gitu Dan aku akan pakai brush yang seperti ini Lalu aku akan tepuk-tepuk sebelum aku aplikasikan di pipi aku Because for some look Aku akan perpaduin warna eyeshadow Dari setilah contouring palette tadi Aku akan ambil warna flash dan aku aplikasikan di seluruh kelopak mata aku Dan lanjut aku akan ambil Blush On MAC tadi Untuk di main lid aku Dan gunakan juga di bagian bawah mata kalian Dan lanjut aku akan pakai eyeshadow dari The Face Shop Itu warnanya Orange Island Dan aku akan aplikasikan di bagian outer via ku Dan untuk eyeshadow selanjutnya Aku pakai dari eyeshadow palette Stila Dan ini aku ambil warna gold aja Ini yang aku aplikasikan di bagian tengah ke depan Dan ambil brush bersih untuk ngeblend semuanya Dadah! Selesai eyeshadow-nya Dan step selanjutnya aku akan pakai eyeliner dari Maybelline Jadi aku suka banget sama eyeliner ini Dia gampang banget pengaplikasiannya Dan aku lagi suka banget sama wing eyeliner Dan sebelum aku memakai bulu mata palsu Aku akan cepit dulu bulu mataku Supaya lebih lentik Dan aku akan pakai Magnum Big Shot Mascara dari Maybelline Mascara ini bikin bulu mata kita lebih bervolum Dan ini waterproof Jadi cocok banget buat summer Dan aku akan tambahkan bulu mata palsu Ini dari Eli's Kalau nggak salah ini kodinya yang 64 Jadi aku ambil yang natural aja Next aku akan pakai highlighter dari The Blum Dan aku akan pakai brush seperti ini Aku aplikasikan di tulang hidung aku Di dahi, di bawah alis aku Dan juga sedikit di atas bibir aku Dan aku akan pakai brush seperti ini Untuk di highlight tulang pipi aku dan dagu aku Dan pakai kapas bersih untuk membersihkan luka sponkau tadi Hari ini aku akan pakai Revlon Ultra HD Matte Lip Color Jadi aku akan pakai yang warna edition Ini warnanya merah keunguan Aku suka banget sama lipstick ini So, are you ready for this summer? Yes, I'm ready Hooray! Dan ini tips untuk hasil flawless and long lasting makeup Aku akan pakai setting spray dari Makeup Forever Dan tinggal di spray aja di muka Gampang bukan? Oke, thank you for watching this video Hope you will enjoy for this summer See you next video, bye! 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 Sampai jumpa.